Halo Pak Hindra, Ibu Siti, ada Ibu Waiven, lalu ada siapa lagi di sini? Masih ada 8 orang, 8 ribu orang, salah lihat. Semoga bertambah pada malam hari ini, karena pada malam hari ini seperti biasa kita mengadakan Zoom, rutin yang dilakukan oleh Tera Hertz di hari Rabu malam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu di sini. Dan spesial pada malam hari ini, kenapa? Karena kita akan ada, bagi-bagi hadiah ya Pak Hindra ya, di akhir sesi. Ya, betul. Memberikan link, di situ ada link di chat, kolom chat, saya berikan link untuk bisa mengisi registrasi. Nanti di akhir acara kita akan spin wheel dan siapa yang namanya keluar, akan kita berikan hadiah, jadi undian ya. Dan berapa orang nih? Kalau misalnya masih di bawah 10, kayaknya kita belum kasih ya. Jadi kita berharap ada 20 orang pada malam hari ini, setelah ada 20 orang baru kita undi. Kalau misalnya masih di bawah 20 orang, gimana Pak Hindra? Kayaknya nanti kita tunggu sampai 20 orang. Jadi ayo, ajak prospeknya. Ajak prospeknya, ajak downlinenya, boleh untuk refresh tentang produk Tera Hertz. Nah, seperti biasa pada malam hari ini, kita akan mempresentasikan tentang produk dari Tera Hertz. Dan kita tak berlama-lama lagi. Pada malam hari ini, saya Desi akan menjadi host pada presentasi Tera Hertz. Dan saya ditemani oleh rekan saya. Silahkan ada siapa di sana. Halo, malam. Terima kasih. Saya dengan Hendra. Dari manajemen Tera Hertz juga Indonesia. Bapak-Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara seperti biasa ya, di Zoom Tera Hertz Work Talk setiap hari Rabu pukul 19.30. Bapak-Ibu, setiap hari Rabu kami selalu adakan ini secara rutin ya, kecuali di tanggal merah. Jadi, kalau misalkan ada yang ketinggalan, jangan khawatir. Ya, minggu depan masih bisa lagi. Tapi ini kita belum mulai, Bapak-Ibu. Mungkin bisa di-call-call nih, yang belum pada mau bergabung ya. Siapa tahu lupa dirimain lagi. Ayo, ini sudah mulai acaranya. Nah, malam ini akan dibawakan oleh Bu Desi ya? Ya, siapa? Untuk Zoom kali ini ya? Oke. Ya sudah, kita berikan kesempatan untuk Bu Desi untuk menjelaskan produknya secara langsungnya, Bapak-Ibu ya. Yuk, mari kita dengarkan. Silahkan, Bu. Baik. Terima kasih, Pak Hendra, Bapak-Ibu semua. Saya boleh tahu di sini, yang hadir dan belum pernah coba produk Tera Hertz, boleh kasih jempol atau kasih tunjuk tangan, bisa rise hand di situ, di emoticon-nya ada, di Zoom-nya, biar saya juga tahu, yang belum pernah coba air Tera Hertz, ataupun belum pernah mendengar Tera Hertz. Nah, mungkin kita tidak bisa berkenalan satu persatu ya, tapi mudah-mudahan Bapak-Ibu semua, yang memang pertama kali baru dengar atau belum pernah dengar, itu bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat pada malam hari ini, dan yang sudah mencoba dan sudah membeli produknya. Jika ada yang ditanya terkait produk, bisa juga nanti bertanya. Nah, saya akan masuk langsung ke presentasi kita pada malam hari ini. Nah, The Brickle of Tera Hertz, Bapak-Ibu sudah tahu semua ya, bahwa ini adalah perusahaan yang luar biasa, di mana perusahaan ini memiliki suatu teknologi yang bisa membantu kehidupan kita menjadi sehat dan bugar. Nah, setelah kita mendapatkan kesehatan, maka visi dari perusahaan kami adalah untuk membagi dan menyebarkan kebaikan melalui air sehat di seluruh penjuru dunia. Jadi, Bapak-Ibu di sini bisa memperkenalkan teknologi ini ke kerabatnya, temannya yang ada di Indonesia, ataupun yang ada di luar negeri pun bisa merasakan manfaat dari teknologi Tera Hertz ini. Nah, misi dari perusahaan kita adalah mendorong kesuksesan perorangan dan memperdayakan orang-orang di sekitar. Jadi, artinya Bapak-Ibu setelah Bapak-Ibu mendapatkan kesehatan, mendapatkan manfaat dari produknya, mulai bercerita, karena Bapak dan Ibu di sini kita membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan ketika memperkenalkan produk dari Tera Hertz kepada orang-orang di sekitar. Kenapa? Karena memang kita adalah perusahaan yang memiliki impian bahwa seluruh dunia ini bisa merasakan manfaat dari teknologi Tera Hertz, karena saat ini kita sudah tersebar dari lebih dari 38 negara untuk teknologi yang sudah dirasakan oleh orang-orang ini. Dan kita di Indonesia pun adalah kantor cabang yang kedua, di mana pusatnya kita ada di Malaysia. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu familiar ya, kita di Indonesia disebut dengan PT Tera Hertz, kita sempurna. Dan the next company berikutnya yang akan direcanakan buka dari Tera Hertz itu adalah kantor di Thailand. Jadi, ini adalah perusahaan global di mana Bapak-Ibu bisa memiliki mitra kerja ataupun mitra ataupun customer yang tidak hanya di Indonesia saja, tapi bisa ke luar negeri. Kebayang ya, Bapak-Ibu, kalau misalnya kita berbisnis dan memiliki kantor cabang di luar negeri, pasti modalnya tidak sedikit, itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga, tetapi cukup dengan memperkenalkan Tera Hertz, Bapak dan Ibu, sudah memiliki rekan kerja ataupun customer di luar negeri. Nah, ketika kita terdaftar di Indonesia, maka kita perlu memperhatikan juga segala legalitas dan jangan khawatir Bapak dan Ibu sebagai sebuah perusahaan yang berbasis direct selling atau penjualan langsung. Nah, untuk Tera Hertz sudah tergabung ke dalam asosiasi penjualan langsung ataupun Apli. Jadi, di Apli sendiri Tera Hertz bergabung sejak tahun 2023, jadi hingga saat ini kita sudah hampir satu tahun ya untuk kantor di Indonesia. Segala legalitasnya sudah terpenuhi, sudah aman, jangan khawatir Bapak dan Ibu untuk semua laporan termasuk pajak pun kita semua melaporkan kepada negara. Dan untuk produk-produknya pun, kita memiliki produk yang luar biasa bagus dan memberikan manfaat untuk kesehatan dan ini terbukti dari penghargaan yang didapatkan sebagai produk top brand. Top brand yang berhasil diraih se-Asia Pasifik. Ini adalah penghargaan yang kita dapatkan berturut-turut setiap tahun di mana ini membuktikan kesuksesan dari produk Tera Hertz sendiri dalam mendukung kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ini adalah kantor kita di Jalan Pangeran Jaya, Jakarta, Jakarta Pusat. Bapak dan Ibu, kalau misalnya mau main, tinggal googling saja. Ketik saja Tera Hertz, Tirta Sempurna. Bapak-Ibu bisa mampir ke kantor kita, bisa pengen lihat-lihat produknya apa saja, pengen mencoba demo produk, misalnya belum punya produk yang ini, Mbak, aku pengen coba dong. Nah, nanti bisa ketemu dengan kami di sana. Ataupun mungkin pengen mengajak ada saudaranya atau keluarganya yang pengen dijelaskan tentang produk Tera Hertz dan Bapak-Ibu bawa ke kantor kami. Kami siap untuk memberikan penjelasannya. Nah, kita ada ruang training juga di sana, Bapak-Ibu. Jadi, bisa berkumpul untuk mengundang orang, 10 orang, 20 orang, kita bisa menampung di sana. Nanti tentunya akan mencoba produk air Tera Hertz. Kita akan jamu, mau sken air, bisa. Tinggal bawa airnya, Bapak-Ibu. Ataupun mau beli airnya, sampai kita juga menyediakan selama persediaan masih ada. Nah, impian kita memang pasti hidup sehat, Bapak-Ibu. Tetapi, mungkin di sini kita memang banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi ketika kita ingin menuju gaya hidup sehat. Di antaranya memang kesibukan yang luar biasa, waktu terasa cepat, kurangnya mungkin waktu untuk beristirahat. Sehingga impian kita untuk gaya hidup sehat sepertinya agak susah di zaman sekarang ini. Bahkan tadi saya mendengarkan sebuah presentasi bahwa memang ternyata berdasarkan data itu ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, tetapi mayoritas adalah orang yang merasa sehat. Jadi, pilihan itu ada dua, sehat atau sakit, tetapi ada juga yang ketiga, mayoritas adalah orang yang merasa sehat. Karena dia nggak tahu dia sakit atau sehat. Nah, memang biasanya dibutuhkan pengecekan, tetapi kebanyakan di antaranya kita suka merasa kita sehat, jadi kita tidak apa-apa. Padahal mungkin di dalam tubuhnya ada hal yang mengancam dalam tubuh dan terasanya nanti, Bapak-Ibu, ketika kita sudah di atas 50, 60, nah di situlah kita mulai merasa ada keluhan-keluhan. Nah, karena mungkin ketika di masa sebelumnya, ternyata kita malah kebanyakan kriteria dari gaya hidup yang tidak sehat. Nah, apa saja sih yang kriteria tidak sehat itu, di antaranya adalah jarang olahraga. Karena memang kalau untuk teorinya, dibutuhkan olahraga itu minimal untuk jalan kaki saja. Untuk setiap hari itu minimal 30 menit gerakan, atau 10 ribu langkah. Terus, apalagi yang mungkin banyak kita lihat di sekitar kita, banyak yang masih merokok. Terus, pola makan mungkin yang belum terpenuhi 4 sehat 5 sempurna, mungkin mudah-mudahan semuanya di sini sudah bagus pola makan, tetapi mungkin kebanyakan yang ada di lingkungan kita seperti ini. Jadi, saya tidak membicarakan kita ya. Semoga kita semua di sini sehat. Nah, tetapi mungkin banyak di luar sana yang seperti ini. Sehingga pada akhirnya ya, ketika sudah mulai usia lanjut, ataupun mungkin bahkan yang masih muda, yang terjadi itu adalah gaya-gaya hidup yang tidak sehat, dan akhirnya mengalami penyakit yang bisa dikatakan kita harus konsumsi obat terus-penerus, karena gaya hidup yang tidak sehat ini. Nah, di sini adalah sebuah data, kesehatan, per 100 ribu penduduk, itu jumlah yang menderita sakit degeneratif itu ternyata mayoritas diantaranya adalah, ada 131 itu adalah orang yang berpenyakit stroke. Nah, itu yang paling tinggi. Ini adalah kasus yang paling tinggi dari dunia data. Nah, tetapi itu tidak sendirian. Jadi, selain stroke, ada juga jantung, ada diabetes, dan ada permasalahan cirrosis hati atau liver. Nah, ini semoga tidak terjadi pada kita, tetapi ini harus diwaspadai Bapak dan Ibu, karena ini adalah penyakit-penyakit yang kalau kita sudah terdiagnosa, maka yang menjadi momok adalah kita harus minum obat. Sementara biasanya kita untuk minum obat saja kita tidak suka ya Bapak-Ibu, apalagi ketika kita didiagnosa. Nah, bukan masalah obat ya, ketika kita terdiagnosa penyakit-penyakit degeneratif ini yang terjadi berikutnya adalah stres. Nah, ketika stres itu terjadi, kita merasa tidak terima dengan penyakitnya, ataupun kita merasa bahwa kita denial, nah itulah yang justru bisa mengakibatkan penyakitnya semakin parah. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah terjadi seperti ini ya, mungkin di keluarga kita, ataupun teman kita yang kita lihat biasa sehat, ternyata ya bisa struk, bisa usia muda, atau serangan jantung, bahkan kita hadapi teman yang masih usia muda, ada yang meninggal dunia. Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini ya, memang Bapak dan Ibu harus diwaspadai. Nah, penting untuk kita tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Nah, tetapi kalau memang sudah sakit, ya tentunya kita harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, ketika kita menghadapi, menghadapi dunia medis, ataupun kita kenal dengan istilah pengobatan barat ya, memang biasanya obat-obatan itu pasti akan diberikan ya, sama kita. Bahkan kita difonis seumur hidup untuk minum obat-obatan tersebut, sampai kita dijatakan sebu. Tetapi, faktanya memang kalau untuk penyakit degeneratif sendiri, ya memang kita bisa dikatakan tidak ada obatnya gitu ya, kita harus terus-terusan. Nah, itu yang akan nantinya menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, atau bisa yang disebut sebagai komplikasi. Nah, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang dokter dari Iran, dokter Feredon Batmanghelich, menyatakan bahwa ini unik sekali Bapak Ibu, ternyata sebagai seorang dokter, beliau juga menemukan bahwa obat-obatan medis yang diberikan oleh dokter, sebetulnya itu hanya untuk meringankan gejala saja. Tetapi, memang tidak dirancang untuk menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif yang ada di tubuh Anda. Begitulah yang ditulis dalam buku yang beliau tulis You are not sick, but you are thirsty. Don't treat a thirst with medication. Nah, artinya tubuh kita itu dikatakan oleh beliau sebetulnya kita ini memiliki tubuh yang haus sehingga akhirnya bisa menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif. Nah, haus yang seperti apa? Ya, tentunya tubuh kita kekurangan cairan. Nah, karena bahaya dari kekurangan cairan tadi menurut dokter Batmanghelich ini dalam bukunya dikatakan bahwa dengan kurangnya cairan itu bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke dengan kita tercukupi maaf ya dengan kita tercukupi cairan jika memang kita sudah ideal cairannya sebetulnya penyakit-penyakit itu bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi, ditulis dalam buku beliau bahwa peran air sendiri manfaatnya itu sangat besar untuk organ-organ tubuh kita untuk jantung untuk permasalahan otak yang menyebabkan penyakit stroke itu cairan bahkan bisa membantu untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah di jantung dan otak. Nah, kita melihat ya bahwa memang ternyata dari tulisannya beliau ini dalam bukunya untuk penyakit-penyakit degeneratif itu solusinya adalah dengan menjaga cairan yang seimbang di dalam tubuh kita. Nah, manfaat-manfaat cairan inilah yang ditulis dalam buku beliau dan diantaranya kita sudah merasakan sendiri kalau di sini yang sudah menggunakan air terahertz dan sudah tercukupi cairannya mungkin akan terasa perbedaannya sama seperti yang ditulis oleh dokter dimana ketika memang kita punya permasalahan salah satunya contohnya adalah permasalahan tidur susah untuk tidur nyenyak ketika kita sudah tercukupi cairannya itu saya rasakan juga ketika saya bergabung di terahertz ini ternyata tidur bisa lebih pulas lebih nyenyak deep sleep kalau istilahnya sehingga ketika bangun pagi terasa lebih segar ternyata manfaat air itu luar biasa dan ketika sudah tercukupi maka penyakit-penyakit itu sebetulnya bisa sembuh dengan kemampuan dari tubuh kita dalam menyembuhkan penyakit itu sendiri karena di dalam tubuh kita ketika kita sudah pulau tidurnya sehat pulau tidurnya cukup gaya hidupnya sudah sehat maka yang terjadi adalah sel-sel imun kita yang tadinya rusak yang tadinya sudah jelek maka akan bagus kembali akan sehat kembali dan ketika sel imun itu sudah sehat maka dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penyakit yang ada di dalam tubuh kita nah jadi intinya dari tulisan dokter ini adalah memang kita harus memastikan tubuh kita tidak haus atau tidak hidrasi supaya bisa sehat gitu ya oke selanjutnya bapak dan ibu permasalahannya mungkin kita suka tidak aware ataupun tidak tidak memperhatikan tanda-tanda di tubuh kita padahal sebetulnya mudah sekali untuk kita bisa melihat tanda-tanda kalau memang kita kekurangan cairan kenapa karena kita diadugrahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebuah organ yang paling luar dari tubuh kita yaitu kulit yang bisa menunjukkan gejala-gejala kalau memang tubuh kita sedang tidak baik-baik saja betul sekali diantara kita harus mengecek dari kulit dulu apalagi kulit itu adalah sel imun terluar yang melindungi tubuh kita dari berbagai serangan jadi kita harus jaga nah bapak dan ibu sebelum saya masuk tanda-tanda tadi ini saya pengen melihat bahwa ternyata di tubuh kita ini memang mayoritas itu terdiri dari cairan dimana untuk seorang dewasa cairan sendiri itu bisa lebih dari 60% atau 80% jadi ini sangat sinkron sekali dengan penelitian dengan buku yang ditulis oleh Dr. Badmahelic bahwa memang kenapa kita harus mencukupi cairan-cairan karena cairan-cairan inilah yang mendukung kerja-kerja organ kita bisa lebih sehat nah organ-organ kita sendiri memang untuk cairannya sendiri itu jumlahnya cukup banyak dimana yang paling banyak disini kita bisa lihat ada diantaranya di mata lalu apalagi ada di darah yang level yang presentasinya di atas 60% nah kalau Bapak Ibu melakukan pengecekan darah gitu misalnya nah darah itu kalau misalnya dilihat di mikroskop kemarin saya baru latihan melihat darah di mikroskop ternyata memang cairan itu banyak sekali Bapak Ibu cairan yang di dalam darah itu dinyatakan di dalam penelitian ini bahwa memang 94% artinya kalau tidak tercukupi cairannya tentunya darahnya akan terjadi penggumpalan atau pengentalan nah itulah yang menyebabkan akhirnya kita terkena penyakit jantung ataupun akhirnya jika kurang di otak maka kita bisa sakit stroke nah itulah hakikatnya kenapa kita harus menjaga cairan tersebut karena memang organ-organ yang ada dalam tubuh kita ini yang sudah dianugerahi Tuhan ini memang mayoritas terdiri dari cairan jadi pastikan cairan kita itu cukup nah biasanya memang kita bisa lihatnya itu dari kulit nah ini adalah contoh ada kulit yang memberikan sinyal kalau memang tubuh kita dehidrasi yaitu kerutan ataupun kering jadi Bapak Ibu bisa lihat kulitnya bisa coba dicubit walaupun kita online coba dipraktekan untuk mencubit jarinya kulit di atas jarinya nah lalu lihat bagaimana bentuk dari kulit tersebut apakah dia cepat kembali ke posisi semula atau kulit tadi agak lama turunnya nah biasanya kalau masih muda harusnya elastis ya karena itu udah udah kodratnya nah mungkin kalau udah pertambahan usia itu mungkin akan menjadi kendur tetapi kalau masih muda udah kendur nah itu yang menjadi masalah Bapak Ibu berarti tubuh kita dehidrasi terus yang kedua mungkin dari wajah nih ya dari wajah nah kelihatan nih Bapak dan Ibu mungkin orang-orang yang wajahnya kusam itu memiliki indikasi bahwa kulitnya itu sedang dehidrasi atau kurang cairan nah bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengenalinya nah coba lihat ya kita bercermin boleh ya terus nanti lihat apakah ada kerutan-kerutan halus padahal umur kita belum sepatutnya ada kerutan gitu ya nah itu bisa mengindikasikan memang tubuh kulit kita itu kurang cairan makanya biasanya Bapak Ibu kalau memilih skin care itu pasti dia menawarkan yang memberikan hidrasi kulit yang cairannya cukup untuk kulit kenapa? karena kalau dia kalau dia kusam tentu akan menjadikan dia gampang keriput terus flek-flek hitam juga menjadi permasalahannya nah itu ternyata dengan cukupnya cairan yang terjadi adalah di sebelah kanan terlihat lebih cerah dan selain Bapak Ibu juga bisa memperhatikan kaki kaki itu juga selain dia memang sering dipakai jalan mungkin jadi lebih kasar tapi sebetulnya kalau Bapak Ibu memperhatikan kalau kecenderungannya kering ataupun pecah-pecah itu adalah salah satu indikasi bahwa kita itu kurang cairan nah jadi itu adalah tanda-tanda yang bisa kita perhatikan Bapak Ibu nah dan kalau misalnya ternyata kurang cairannya maka itu akan menyebabkan organ-organ lain pun akan memiliki memiliki dampak yang akan berdampak dimana kalau kurang cairan di jantung akhirnya bisa menyebabkan darah menjadi tidak lancar ya sirkulasinya menjadi terhambat kenapa? karena dia kurang bisa untuk berjalan sesuai dengan porsinya karena permasalahan dari pengentalan darah nah selanjutnya kalau pengentalan darah ini akan menyebabkan kerja jantung kita itu menjadi berat dan menjadi akhirnya kita bisa menderita kardiovaskular atau sakit jantung dan jika Bapak dan Ibu terindikasi dehidrasi dan itu sampai ke otak itu akan berisiko terhadap struk Bapak Ibu nah jadi coba kembali perhatikan asupan dari airnya ataupun cairannya dan jika Bapak dan Ibu permasalahannya kita kurang cairan ataupun dehidrasi pada organ ginjal maka yang akan menjadi permasalahan kita adalah di fungsi ginjalnya sementara ginjal sendiri itu memiliki fungsi yang sangat luar biasa sangat vital dimana ginjal inilah yang penyaring limbah-limbah ataupun racun-racun ya dalam tubuh kita kebayang gak Bapak Ibu kalau ternyata ginjal kita tidak berfungsi akan tersebar lah itu racun di dalam tubuh kita sehingga itu akan menyebabkan tubuh kita memiliki komplikasi yang lebih berat lagi nah oleh sebab itu memang penting sekali untuk kita menjaga asupan-asupan dari cairan tersebut nah kalau misalnya ginjal kita kurang cairan itu tentunya akan menyebabkan permasalahan yang terjadi ya dimana indikasinya adalah kita sering sekali ada buang air kecil mungkin saat tidur ya itu kita malah sering bolak-balik ke kamar mandi karena memang permasalahannya ginjal kita sudah tidak bisa lagi bekerja dengan maksimal sehingga cairan yang masuk ke tubuh kita akhirnya malah menyebar kemana-mana dan akhirnya malah keluarnya ke dalam bentuk pipis ya Bapak Ibu nah salah satu indikasinya juga jika kita sudah bermasalah ginjal adalah air kemihnya yang berbuih tidak jernih dan ada permasalahan-permasalahan lainnya yang membuat kita menjadi tidak nyaman jika memang sudah ada permasalahan di ginjal jadi Bapak dan Ibu penting sekali untuk kita memperhatikan cairan apalagi di orang-orang terkasih kita karena semakin usia kita bertambah itu tentu memang cairan tubuh kita akan semakin kadar cairannya berkurang apalagi kalau misalnya kita tidak tercukupi cairannya itu akan menyebabkan dia memiliki resiko untuk penyakit-penyakit degeratif lainnya nah Bapak dan Ibu saya mau minta Bapak dan Ibu sebentar untuk kita melihat video tentang pentingnya cairan untuk tubuh kita setiap kali saya mengajarkan kedokteran klinis kepada mahasiswa tahun keempat saya selalu mengajukan pertanyaan berikut apa penyebab kebingungan mental pada lansia ada yang menjawab tumor di kepala ada yang menjawab gejala awal Alzheimer semuanya salah jawabannya benar adalah diabetes yang tidak terkendali infeksi saluran kencing dehidrasi para lansia di atas 60 tahun jarang sekali merasa haus makanya mereka jarang minum ketika tak ada yang mengingatkannya untuk minum mereka jadi rentan mengalami dehidrasi jika dehidrasinya parah maka akan mempengaruhi fungsi organ seluruh tubuh hal ini dapat menyebabkan gangguan mental yang tiba-tiba penurunan tekanan darah peningkatan kedebaran jantung angina atau nyeri dada koma dan bahkan kematian kebiasaan lupa minum cairan ini dimulai pada usia 60 tahun ketika kita memiliki lebih dari 50% air yang seharusnya kita miliki dalam tubuh kita para lansia ini cadangan air di tubuhnya lebih rendah lagi ini adalah bagian dari proses penuaan alami meskipun mengalami dehidrasi mereka tidak merasa perlu minum air itu karena mekanisme keseimbangan internal mereka tidak berfungsi dengan baik kesimpulan orang yang berusia di atas 60 tahun mudah mengalami dehidrasi penyebabnya karena persediaan air di dalam tubuhnya rendah dan mereka tidak merasakan kekurangan air meskipun terlihat sehat-sehat saja namun kinerja reaksi dan fungsi kimia dapat merusak seluruh tubuh mereka perhatikanlah dua saran penting berikut pertama biasakan minum cairan cairan meliputi air jus teh air kelapa susu sup dan buah-buahan yang kaya air seperti semangka melon pir nanas dan jeruk yang penting adalah setiap dua jam Anda harus minum cairan ingat ini kedua peringatan untuk anggota keluarga sering-seringlah tawarkan minum kepada para lansia perhatikanlah mereka sesering mungkin jika Anda menyadari bahwa mereka jarang mau minum kemudian mudah tersinggung terengah-engah atau kurang perhatian ini hampir pasti merupakan gejala dehidrasi berulang pesan ini disampaikan oleh Profesor R.H. Wiwoho Bapak dan Ibu ini adalah pesan yang sangat menyentuh sekali kenapa karena memang kita sering-sering mungkin memiliki keluarga yang sudah lanjut usia dan kita kadang lupa untuk mengingatkan minum jadi Bapak dan Ibu itu menjadi suatu tips buat kita kalau memang punya keluarga dan kita perhatikan bahwa mungkin anak kita juga pasangan kita orang tua kita untuk memastikan bahwa cukup cairan pertanyaannya adalah sebetul berapa sih banyaknya air yang dapat diserap oleh sel tubuh kita ketika kita sudah minum Bapak dan Ibu kita kan sudah tahu di pengetahuan umum bahwa memang kita sebaiknya minum air 2 liter sehari ataupun 8 gelas sehari apakah itu betul atau tidak Bapak dan Ibu kita tidak bisa mengatakan itu betul atau tidak bisa mengatakan itu salah tetapi sebetulnya memang itu tergantung dari aktivitas ataupun berat badan ataupun kondisi metabolisme masing-masing setiap orang artinya memang setiap kebutuhan cairan setiap orang mungkin berbeda-beda tidak bisa disamakan orang yang beraktivitas fisiknya cukup banyak ataupun olahragawan tentu akan berbeda dengan mungkin anak-anak yang masih berusia di bawah 10 tahun ataupun yang berat badannya yang satu kurus yang satu gemuk itu mungkin akan berbeda juga jadi kenali tubuh kita dan pastikan bahwa cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu pun terserat oleh sel tubuh kita kenapa nah ternyata ternyata bapak dan ibu memang ada sebuah temuan yang ditemukan oleh pemenang Nobel yaitu Peter Agree dan Frederick McKinnon yang berhasil menemukan ada yang berhasil menemukan namanya lubang air atau dikenal dengan aquaporin nah bapak dan ibu seperti kita ketahui ya memang tubuh kita ini kan terdiri dari sel-sel tubuh yang jumlahnya bahkan triliunan dari tubuh kita ratusan triliunan nah sel-selnya itu memiliki fungsinya masing-masing di organ tubuh kita nah dari setiap sel tersebut memang ditemukan ada namanya aquaporin yang itu merupakan protein yang ada di dalam membran sel tadi yang membentuk pori-pori dimana aquaporin tadi berfungsi untuk memudahkan molekul air itu terserap oleh sel jadi disebut sebagai saluran saluran air lah disebut seperti itu karena kalau misalnya kita minum cairan tapi ternyata cairan tersebut tidak terserap oleh sel tubuh kita tetap saja tubuh kita itu kurang cairan jadi yang perlu diperhatikan disini dari hasil temuan sel aquaporin ini buat kita yang memang sudah mulai concerni dengan pentingnya cairan ke dalam tubuh kita adalah buat kita yang terpenting adalah cairan tersebut masuk berhasil menembus yang namanya aquaporin tadi ya nah Bapak dan Ibu ini adalah sebuah ilmu ya buat saya juga ya ternyata memang bentuk air ya itu pun cairan yang kita konsumsi kebanyakan itu mayoritas bentuknya itu seperti klaster nah Bapak Ibu bisa lihat nih di gambar disini bentuknya itu dia seperti klaster dibandingkan tunggal nah kalau ya Bapak Ibu melihat gambar yang di sebelah yang biru-biru ini ini adalah gambar triliunan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang dia memang memiliki tadi ya saluran air tadi ternyata itu untuk ukurannya itu kecil sekali Bapak dan Ibu nah dalam temuan penelitian ukuran dari saluran air tadi ya yang ada di pori-pori sel atau akoporin tadi itu ukurannya sekitar paling di ukuran saluran terkecil yaitu sekitar 0,28 nanometer ya nah tetapi molekul air yang kita yang masuk ke dalam tubuh kita ini dia terdiri dari kita sebutnya sebagai H2O yaitu ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen dan dia bentuknya itu karena dia berklaster ataupun berkelompok itu bentuk satu molekulnya saja ya itu bisa ukurannya sekitar 0,27 nanometer tetapi dia satu klaster itu ada lebih dari satu molekul bahkan bisa sampai sekitar 20 molekul jadi untuk 20 molekul dikalikan jumlah ukuran satu molekulnya air saja itu kayak untuk menembus sel akoporin tadi itu sudah nggak muat ya ibaratnya kalau misalnya Bapak Ibu mau memasukkan lemari tapi beli lemarinya besar atau nggak beli kursi kalau kursi kan yang muat tapi lemari lemarinya ternyata lebih tinggi daripada ukuran standar pintu rumahnya kita otomatis kita nggak bisa memasukkan lemarinya ke dalam rumah akhirnya tidak bisa terpakai nah ini adalah analogi yang sama ketika kita meminum cairan tetapi molekulnya ukuran dari si cairan yang tadi tidak bisa tertembus di sel akoporin tidak bisa tertembus di seluruh air sehingga selnya tetap dehidrasi apakah itu terserap atau enggak Bapak Ibu cairan yang masuk ke kita mungkin saja itu terserap tetapi memang serapannya tadi mungkin tidak semaksimal kalau ukuran airnya sudah dirubah menjadi ukuran yang tunggal atau linear oleh karena itu mungkin kejadian adalah ketika kita minum cairan saya sudah minum 2 liter ataupun sesuai dengan ukuran tubuh saya sudah minum 3 liter tetapi kok saya merasa kembung tetapi saya malah sering buang air kecil itu adalah salah satu tanda karena dia harus terserap ke dalam selnya antri penetrasinya harus meresapnya ke dalam selnya tidak bisa sekaligus karena bentuknya kluster akhirnya dia terbuang kita merasa mungkin keperut atau akhirnya sering buang air kecil ini penting untuk kita perhatikan apakah terjadi atau tidak dalam tubuh kita ini adalah contoh gambar akhirnya untuk yang berhasil masuk ke dalam sel kita ini cairan yang warna merah-merah itu adalah tunggal yang satu-satu kalau berkelompok dia tidak masuk saya lanjutkan Bapak dan Ibu kenapa penting untuk kita memperhatikan cairan karena memang itu penting untuk kesehatan kita dan seiring setelah kita sudah sadar bahwa pentingnya cairan dalam tubuh kita harus tercukupi telah ada sebetulnya teknologi yang sudah lama ada di dalam kehidupan kita sejak tahun 80-an sudah ditemukan oleh penilmuan ada yang namanya gelombang yang cocok dengan frekuensi getaran sel tubuh manusia yang dinamakan getaran terahertz nah kalau misalnya Bapak Ibu lihat di gambar ini adalah contoh-contoh gelombang-gelombang yang kita sudah temukan sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah ada di lingkungan kita nah ini adalah contoh-contoh gelombang yang diantaranya ada yang gelombang ketika dia masuk ke dalam tubuh kita itu mungkin sedikit keras sehingga tidak bisa digunakan secara terus-menerus contohnya adalah ketika kita sedang ronsen itu kita kenal dengan gelombang X-ray nah ada lagi UV makanya kita dipastikan kalau misalnya keluar rumah di siang hari kita menggunakan sunscreen karena itu bahayanya ketika kita tidak menggunakan pelindung di kulit kita maka kulit kita bisa menjadi kering terbakar dan menjadi tidak sehat nah kita juga mengenal gelombang-gelombang lainnya nah yang ini saya jelaskan di sini bahwa ternyata gelombang terahertz yang ada yang sudah ada di lingkungan kita itu ternyata bagus sekali untuk mendukung kesehatan kita dan teknologi yang kita gunakan dengan gelombang terahertz di sini adalah untuk mendukung kesehatan tubuh nah kalau misalnya gelombang terahertz sendiri yang digunakan oleh perusahaan kami itu mendukung kesehatan di mana perangkat-perangkat yang ada yang kami tawarkannya adalah perangkat-perangkat yang menggunakan gelombang terahertz untuk mendukung kesehatan nah untuk itu kita juga tetap harus memiliki nutrisi yang cukup dan kita memiliki asupan suplemen yang kita tawarkan kepada Bapak dan Ibu semua yang mau menggunakan produknya nah ketika air yang Bapak Ibu ada di rumah itu disken kita menggunakan teknologi terahertz itu akan menghasilkan air yang lebih sehat kita sebutnya sebagai air terahertz di mana air yang sudah disken dengan menggunakan teknologi terahertz itu akan menghasilkan air yang molekulnya sudah dirubah menjadi linear ya tadi ya gambar yang tadi tuh sel aquaporin ya tadi seluruh air aquaporin tadi ketika sudah linear maka cairan akan menembus sel tersebut sehingga alat kita ini bisa membantu untuk mencukupi sel tubuh kita dengan cairan nah ketika sudah cukup masuk ke sel cairannya maka dia akan bekerja untuk meregenerasi sel yang lebih sehat nah ketika sudah kuat selnya dia mampu untuk melawan penyakit nah sebetulnya akhirnya penyakit penyakit yang ada ya mungkin pasien-pasien itu sebetulnya sembuh dari kemampuan tubuh jaga sendiri nah bagaimana membuktikannya nah kita memiliki hasil penelitian karena sebuah teknologi itu harus disahkan dengan penelitian sehingga akhirnya bisa diterima oleh medis ya bahkan kita juga kalau misalnya bapak dan ibu disini kita ada juga yang mitra kita yang seorang dokter jadi ketika ada hasil penelitian maka ini evident-based yang menguatkan nah ini hasil penelitian dari Physical and Chemical Research Center of Science and Environmental Analysis tentang bentuk molekul dari air terahertz nah disini ditemukan bahwa molekul air tera air yang sudah di scan dengan terahertz ini menghasilkan molekul yang kecil sekali sekitar 7,6 dimana dibandingkan dengan sampel air yang lainnya contohnya ya dengan air mineral ya air mineral itu masih berukuran molekulnya 85 85 hertz nah bapak dan ibu bisa lihat disini ya bapak dan ibu bisa membandingkan juga mungkin dengan ciri-ciri air yang biasanya dikonsumsi bapak dan ibu bahkan mungkin air-air yang bapak ibu rasa itu sudah mahal pun bapak ibu bisa cek berapa sih sebetulnya molekulnya gitu nah tapi daripada susah-susah kita lihat saja disini ya hasil penelitian yang sudah dilakukan nah ini ditemukan bahwa memang ukurannya itu sudah kecil sekali sehingga ukurannya kecil ini bisa menembus ukuran dari akuporin tadi yang ukuran itu nano ya itu yang kalau misalnya diukur ya untuk sel untuk luasnya tadi saja itu kecil sekali ya nah kalau misalnya molekul air air sebagian kecil maka itu akan berhasil sukses untuk menembus saluran air tersebut nah keunggulan yang kedua air terahertz adalah kepekatan air yang sudah rendah jadi ketika diproses dengan mesin terahertz air akan mudah diserap tubuh sehingga tidak membuat perut kembung jadi akhirnya hobi nih Bapak Ibu untuk minum air karena rasanya sudah lebih enak ya dibandingkan sebelum discan nah ini adalah hasil penelitian untuk kekentalan dari air dimana air yang sudah discan dengan mesin terahertz itu memiliki kepekatan ataupun kekentis kositas yang kecil sekali yang tadinya jumlahnya besarnya sekitar 1,3314 kali 10 pangkat minus 3 ini ya banyak ya tadinya lalu menjadi lebih rendah kepekatannya menjadi 0,00 ya itu ada 0,00 di belakang 0,00 di belakang koma berarti memang sudah kecil sekali dibandingkan yang sebelumnya keunggulan yang ketiga bahwa air yang sudah discan dengan mesin terahertz itu menghasilkan air yang antibakteri jamur dan virus yaitu disini kita meneliti untuk jamur ikoli untuk ikoli ya ikoli dan satu lagi jamur teri apa itu saya lupa itu namanya agak susah nah itu dia jadi memang ketika misalnya bapak dan ibu lihat ya ataupun rasakan air terahertz ketika bapak dan ibu sedang membersih sedang melakukan perendaman misalnya terhadap sayuran segar ataupun mungkin sedang merendam membersihkan lah membersihkan sesuatu itu akan terlihat sekali untuk kesegarannya itu dari air terahertz itu tetap menghasilkan sayur yang lebih segar dibandingkan dibandingkan sayur dengan yang kita redap dengan air ledeng atau air biasa nah karena memang kandungan dari air yang sedang terhadap tadi dia antibakteri gitu ya kalau misalnya pun bapak ibu disini pernah dengar kita punya testimoni dari member kita dimana dia memiliki permasalahan di telinga nah itu dia sedikit membersihkan telinganya dengan sedikit air terahertz dan mendapatkan perbaikan dari pendengarannya wah luar biasa sekali ya jadinya kita juga minum air yang sehat nah selanjutnya yang ketiga oh ya selanjutnya saya ingin menunjukkan bahwa disini adalah percobaan yang kita lakukan dari air sehat terahertz yang dicampurkan dengan kolagen dengan air mineral biasa ketika dicampurkan dengan serbu kolagen setelah diaduk dan dibiarkan dalam beberapa hari nah hasilnya menakjubkan sekali bahwa ini adalah percobaan yang membuktikan memang air terahertz itu antibakteri jadi untuk pertumbuhan jamur-jamur dan bakteri dari serbu kolagen yang diaduk dengan air nah di air terahertz itu dia tidak banyak seperti yang terjadi di air mineral di air mineral ya ketika dibiarkan maka dia muncul jamur-jamur hitam nah hasil juga mendengarkan penjelasan tentang air untuk air terahertz dan air yang biasa Bapak Ibu mungkin tahu nyamuk Bapak Ibu biasanya memang dia membentuk jentik-jentik nyamuk di dalam air yang memiliki kepekatan yang tinggi misalnya contohnya adalah air hujan makanya kan kita selalu dibuang-buangin air-air yang menggenang karena itu adalah hobi nyamuk di situ tetapi ketika dia ada rendaman air terahertz mereka tidak bisa untuk bertelur karena untuk kepekatannya sudah ringan sekali nah itu untuk percobaan-percobaan ini Bapak dan Ibu mungkin bisa coba-coba juga di rumah ya untuk sehari-harinya nah apalagi kalau misalnya Bapak Ibu membersihkan contohnya misalnya dapur atau kompor ataupun alat-alat dapur gitu ya ataupun pengen memastikan makanan yang higienis pengen disemprot dengan air terahertz itu juga bagus bagus sekali Bapak dan Ibu untuk wajah juga bagus kenapa karena disini menghasilkan ada yang namanya antioksidan air yang sudah diskan dengan mesin terahertz itu menghasilkan antioksidan sampai 76% wah ini jumlahnya itu persentasenya ini seperti kita makan buah-buahan Bapak Ibu karena buah-buahan dan sayuran itu adalah kandungan antioksidan itu sangat tinggi nah dengan minum air itu air terahertz ini yang sudah diskan menghasilkan 76% atau 4 kali lebih besar daripada air biasa antioksidannya itu akan membantu tubuh kita dalam menangkal radikal bebas biasanya kalau radikal bebas itu ada di pulit itu biasanya kelihatan itu mukanya itu ada flek-flek hitam itu dia merusak itu adalah dampak dari radikal bebas yang diperoleh dari sinar matahari nah oleh sebab itu ketika Bapak Ibu rajin menyemprotkan ke wajah itu akan memberikan efek di mana wajahnya akan lebih sehat ataupun di sini mungkin akan terlihat ya wajah yang lebih segar nah ini saya juga sudah merasakan ya Bapak dan Ibu nah kenapa kita bisa menyatakan seperti itu karena sudah juga ada hasil penelitian dari antioksidan tersebut yang ada di dalam air terahertz bahkan di hasil penelitian ini air terahertz itu menghasilkan antioksidan sampai dengan 81% wah ini besar sekali jumlahnya nah yang terakhir adalah anti radiasi jadi air yang sudah diproses dengan al terahertz memiliki daya tahan terhadap radiasi dua kali lebih besar jadi kalau misalnya Bapak Ibu habiskan dengan air terahertz lalu disimpan ya airnya dalam wadah yang tertutup rapat itu dia pun awetnya lama jadi hingga 5 sampai 8 bulan itu masih bagus Bapak dan Ibu untuk disimpan nah ini adalah hasil penelitian dari air terahertz untuk kandungan dari radiasinya dan ditemukan dalam penelitian ini bahwa jumlah radiasinya ini sudah berkurang setelah disken dengan menggunakan mesin terahertz nah Bapak dan Ibu jadi memang untuk cairan sebetulnya dalam tubuh saya itu berapa sih cocoknya supaya saya sehat organ-organ tubuhnya kembali lagi Bapak dan Ibu ke berat tubuh masing-masing jadi disini ada takaran saran yang Bapak Ibu bisa ikutin tetapi kalau Bapak dan Ibu punya aktivitas yang lebih tinggi lagi mungkin memiliki pekerjaan yang menuntut mobilitas seperti sering traveling ataupun sering keluar lapangan panas itu ditambahkan saja asupannya ataupun misalnya Bapak Ibu yang memiliki hobi olahraga itu dipastikan lagi untuk cairan itu ditambah jadi pastikan mungkin Bapak Ibu juga bisa menambah kandungan-kandungan elektrolit sehingga tidak dehidrasi tetapi disini ada warningnya Bapak Ibu bahwa ternyata kita diminta untuk stop untuk minum cairan sebelum kita tidur 2 jam sebelum tidur karena kalau kita banyak minum cairan ketika kita mau tidur itu akan menyebabkan kerja ginjal kita menjadi berat dan itu bisa menyebabkan permasalahan ginjal jadi ketika sudah memulai ngantuk dan haus minum untuk melepas dahaga saja tidak boleh banyak-banyak gitu nah ini adalah beberapa demo demo yang Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana air terhats ini bisa terbukti dalam kehidupan sehari-hari itu menyehatkan kedengaran gak ya kok gak kedengeran musiknya ya kalau disini gambarnya itu air yang air terhats yang direndam ke sayur itu lebih segar lebih tidak cepat layu dibandingkan dengan air biasa nah Bapak Ibu bisa bikin percobaan di rumah nih saya juga suka bikin percobaan-percobaan kayak gini nih karena ini menghemat ya kalau misalnya ada air terhats dan sayur kita sudah mulai layu kita rendam saja supaya segar kembali dan bisa dimasak kembali nah ini adalah percobaan dari ikan dimana ikan yang diberikan air terhats dengan air yang biasa itu untuk kekuatan hidupnya itu ternyata air yang menggunakan terhats itu yang di warna biru ini masih bergerak ya setelah sekian hari dibandingkan yang sebelahnya itu yang tidak menggunakan air terhats nah ternyata juga ada yang kulit yang lebih sehat dan lebih cerah gitu ya nah pertanyaannya air seperti apa sih yang bisa di scan dengan mesin terahertz nah Bapak Ibu di rumah mau pakai merk apa saja bisa ya jadi itu tidak merubah kasiat ya Bapak Ibu mau scan air yang merk merah di rumah pun yang sudah ada pH-nya tinggi yang sudah bagus itu tidak akan terubah kasiatnya tetapi yang akan kita bantu adalah bagaimana molekul dari cairan tersebut bisa berubah menjadi linear yang mudah diserap oleh sel tubuh kita nah itu adalah manfaat dari terahertz air terahertz yang ada di dalam produk kita untuk water device nah disini kita bukan filter air ya Bapak Ibu ya jadi ini adalah sebuah alat scan dimana kita cukup menyalakan dalam waktu 3 menit saja maka untuk struktur ataupun ukuran molekul air tersebut sudah menjadi lebih kecil dan untuk ukuran alatnya pun tidak besar ya jadi ini mudah untuk dibawa-bawa portable kalau Bapak Ibu sering traveling itu bisa mudah sekali untuk dibawa masuk ke dalam pesawat dan tidak membutuhkan baterai jadi Bapak Ibu disini bisa menggunakan power bank yang power bank ya itu tidak memakan untuk water tidak terlalu besar nah untuk untuk alatnya sendiri ya karena kita tidak tidak membutuhkan waktu yang lama hanya 3 menit saja disken untuk penggunaannya pun bahkan bisa sampai 50 ribu kali scan kalau Bapak Ibu men-scan air kita sarankan itu menggunakan air dalam galon yang ukurannya 5 liter ataupun maksimal 10 liter ya kalau untuk yang generasi ketiga bisa sampai dengan 10 liter kalau yang gambar disini adalah yang generasi 1 dan generasi 2 itu 5 literan lah ya nah itu bisa untuk kalau misalnya tadi berat badannya mungkin sekitar 60-an maka itu bisa untuk 2 hari tapi itu sendiri ya Bapak Ibu sementara kan di rumah ini kita punya keluarga nih ya mungkin minimal ada 3 buat keluarga berarti artinya kita butuh sehari itu 15 liter untuk bertiga nah berarti kan kita butuh mungkin 2 sampai 3 kali scan nah kalau untuk 1 kali scan saja Bapak Ibu itu Bapak Ibu bisa awetnya itu untuk alatnya hingga 50 tahun nah kalau yang scannya sering bisa scan sampai 5 kali mungkin bisa jatuh ke 25 tahun atau hingga 10 tahun tergantung kalau Bapak Ibu disini mau mulai berbisnis mau scan scan dan memberikan jasa scan mungkin nanti untuk durabilitinya itu semakin menurun jadi memang lebih cepat untuk untuk apa namanya pemakaiannya nah itu disesuaikan Bapak dan Ibu tapi saran kami kalau Bapak Ibu sudah punya ajak semuanya sehat keluarga sehat teman-teman sehat nantinya ketika dia sudah merasakan manfaat airnya ya otomatis dia akhirnya mau beli ya Bapak Ibu sendiri lah ya pada akhirnya itu yang kita harapkan sehingga banyak yang terbantu kesehatannya dengan cairan dari terahertz ini ini generasi ketiga Bapak Ibu saya ingin memperkenalkan mungkin disini yang lagi bestseller kita ya untuk generasi ketiga terahertz 913 ini merupakan teknologi yang menggunakan magnet permanent gas untuk mensimulasi medan magnet bumi untuk membantu kerja dari silpulasi darah yang lebih lancar jadi cairan yang masuk terserap oleh sel pada akhirnya bisa membantu darah kita tercukupi asupan cairannya sehingga lancar tidak ada pambatan tidak ada pengentalan sehingga fungsi-fungsi dari tubuh kita tidak ada yang terganggu gitu nah ada gelombang tentunya disini ada gelombang terahertz ya di dalamnya yang ketika dia menembus dengan air tadi dia itu langsung dengan cepat merubah dari molekul molekul yang menjadi lebih kecil sehingga ini akan menjadikan air yang lebih sehat dan mendukung kesehatan nah sebetulnya kalau untuk energi terahertz sendiri gelombang terahertz sendiri itu sudah banyak digunakan dalam kesehatan itu diantaranya juga untuk pengobatan cancer nah jadi memang Bapak dan Ibu sebetulnya ini adalah sudah banyak manfaatnya nah kita memasukkan teknologi ini di dalam water device kita nah ada fitur-fitur juga tambahan Bapak Ibu yang generasi ketiga ini dia menggunakan ada fitur IMS IMS di sini bisa kita digunakan untuk membantu tubuh kita memiliki wajah bisa digunakan untuk IMS ini untuk istilahnya itu facelift menjadikan wajah terlihat lebih cantik dengan teknik dari facelifting jadi kita tarik di wajah kita ke atas ada seperti terapi teknik-teknik untuk penarikan wajah nah itu terlihat lebih tirus lebih cantik lebih terlihat lebih awet mudah dan mengurangi kerutan-kerutan yang ada di wajah dan juga bisa diletakkan ada fitur di situ seperti pijatan dan juga ada panasnya itu bisa untuk merilekskan otot-otot kita yang sedang nyeri ataupun sedang kurang nyaman di situ jadi misalnya ada tegang di otot ataupun mungkin sedang menstruasi dan ada nyeri di bagian perut itu bisa diletakkan di bagian bagian tubuh yang sedang tidak nyaman dan dinyalakan fungsi getara ada vibration dan vibration ini menggunakan vibrasi yang seperti pijatan tangan jadi itu tidak kencang ya Bapak Ibu dan tidak menyakitkan nah itu akhirnya ketika diletakkan di bagian-bagian yang kurang nyaman tadi itu bisa merilekskan ototnya membantu untuk melancarkan lagi peradaran darahnya nah ini fiturnya lengkap makanya ini menjadi favorit yang saat ini yang gen 3 karena selain untuk air bisa juga dengan fitur-fitur lainnya nah Bapak dan Ibu kita juga punya promo dimana promonya ini sampai akhir bulan ini dimana dengan membeli alat water device kita untuk promo yang gen 3 itu sebesar 23.310.000 rupiah itu mendapatkan terahertz bioenergi blower seharga 6.105.000 nah ini penawaran yang sangat menarik Bapak dan Ibu nah kita sudah tidak pre-order ya karena barangnya sudah ready jadi kalau misalnya mau beli langsung saja sampai akhir bulan itu bisa mendapatkan promo hadiahnya yaitu blower nah ini adalah teknologi juga ya Bapak Ibu blower dimana ini adalah teknologi yang mengandung kandungan gelombang terahertz ketika dia digunakan ke bagian tubuh kita untuk terapi itu bisa menghasilkan kesehatan tubuh yang menyeluruh kenapa? karena cairan kita sudah tercukupi dengan asupan dari air terahertz lalu kita pastikan untuk sel tubuh kita pun sehat nah untuk gelombang terahertz tadi atau kita sebut sebagai gelombang kehidupan ketika dia dipancarkan ke dalam tubuh dia panjang dari gelombang itu langsung dia beresonansi dengan sel tubuh kita sehingga menjadikan sel tubuh yang rusak menjadi sehat sehingga kita bisa memiliki tubuh yang lancar sirkulasinya metabolismenya bagus dan teknik-teknik dari blower yang ini kita bisa pelajarin juga nanti kita bisa bagikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah punya alatnya dan masih bingung untuk manfaatnya apa saja nanti bisa kita share materi-materi tentang produk ini nah Bapak dan Ibu ini beberapa testimoni yang mendapatkan kesehatan dari air terahat baru dari air saja ya Bapak Ibu ternyata bisa membantu permasalahan-permasalahan kesehatan mereka menjadi lebih baik bahkan bisa dikatakan sembuh karena memang ketika kita bertempuh usia mungkin keluhan-keluhan sudah banyak dan akibat mungkin bisa disebabkan akibat hidup di saat muda pada akhirnya sakit dan disini kami bahagia sekali melihat testimoni-testimoni dari member-member terahertz yang mendapatkan kesembuhan ini adalah contoh dari hasil lab yang dinyatakan memiliki cancer darah dan ketika dia rutin untuk menyehatkan tubuhnya dengan menggunakan air terahertz hingga pada akhirnya bisa sembuh lalu wajah yang terlihat lebih muda lebih cerah dan banyak sekali manfaat-manfaatnya yang dirasakan oleh member-member kita jadi kita berharap Bapak-Ibu disini yang sedang menggunakan juga bisa sehat kembali bisa membantu keluarganya juga yang sedang sakit bisa mendapatkan kesembuhan jadi marilah kita menjadi orang yang bisa bermanfaat dengan membagikan juga air-air yang sehat setelah kita sehat Bapak-Ibu kita pengen tubuh kita juga memiliki ideal berat badannya terus memiliki metabolisme yang bagus Bapak dan Ibu pasti impian kita semua kenapa? karena kalau kita sehat kita bisa jalan-jalan bisa kerja kita memiliki produk lainnya yang bisa mendukung kesehatan kita yaitu terahertz bioactive machine ini favorit saya juga Bapak-Ibu kenapa? karena untuk saat ini mungkin saya sendiri memiliki kendala untuk rutin berolahraga karena memang harus bekerja pagi pulang malam udah nyampe udah capek menempuh perjalanan yang cukup lama saya rutin menggunakan ini ini adalah sebuah alat yang menggunakan teknik multipertermia terapi ini adalah sebuah teknik dimana ketika kita menggunakan alat tersebut ini membantu untuk menaikkan suhu tubuh kita nah ini seperti heat shock terapi nah jadi pelan-pelan perlahan dinaikkan suhu tubuh kita nah tetapi rasanya itu tidak seperti pemanas ya tidak seperti pemanas tapi dialirkan aliran dari listrik nanti ketika kita menggunakan ada alat tesnya itu Bapak-Ibu ini nyala listriknya nah itu menandakan memang gelombang terahertznya masuk ke dalam tubuh kita dan itu membantu pada akhirnya suhu tubuh kita itu dinaikkan nah ketika suhu tubuh kita dinaikkan sekitar 1-2 derajat nah itu bisa membantu untuk mengaktifkan sel-sel imun kita menjadi bekerja gitu ya seperti prinsipnya ketika orang sedang demam itu kan sebetulnya sel imun itu sedang menyerang ancaman dalam tubuh ya dia sedang bekerja nah tetapi kita kan gak mau ya sel imun tubuh kita itu bekerja ketika kita demam saja karena kita gak seneng tuh dengan demam ya nah makanya kita menggunakan terapi yang seolah-olah menaikkan suhu tubuh kita menjadi bertambah nah untuk terahertz bioaktif ini manfaatnya itu luar biasa ya dia membantu untuk menghangatkan tubuh kita dengan kenaikan suhu tubuh tadi nah sehingga ketika kita menggunakan alat dari bioaktif machine ini maka kita akan merasakan tubuh kita berkeringat nah ketika berkeringat ini suhu tubuh naik dan disinilah kerja dari sel imun tubuh kita menjadi meningkat nah lalu tekniknya adalah membuka meridian tubuh sehingga akhirnya aliran darah tubuh kita pun menjadi lancar nah ini adalah teknik-teknik terapi yang digunakan nah ketika kita sudah merasakan ada pemanasan gitu ya nah kita akan kayak mulai ini ya apa namanya mungkin terasa tuh ya ada listrik-listriknya gitu ya di kaki kita gitu ya nah itu adalah salah satu manfaatnya yang bisa didapat ya itu adalah salah satu mungkin yang kita rasakan ketika kita menggunakan alat ini nah manfaatnya berikutnya adalah dia membantu untuk membuang racun tubuh kita melalui ya aliran kerikat yang keluar tadi ya karena memang suhu tubuhnya naik nah racunnya mulai dibuang nah selanjutnya ya kita akan memiliki sel tubuh yang lebih sehat karena ketika sel imun bekerja dia akan mengaktifasi ya mengaktifasi sehingga ketika ada ancaman berikutnya masuk ke dalam tubuh dia tahu kapan dia menyerang ancaman tersebut karena sel imunnya sudah menjadi pintar nah ketika rutin menggunakan bioaktif mesin ini bapak dan ibu juga akan merasakan manfaat ya antaranya mungkin berat badan yang mulai menurun kenapa karena ketika menggunakan mesin ini seperti seolah-olah kita sedang berolahraga gitu karena pembakaan kalori itu hampir sama ketika kita olahraga jogging ya yang ringan-ringan seperti jogging atau jalan gitu kan nah ketika kita rutin berolahraga memang manfaatnya pun sangat banyak memang kalau misalnya bisa memang dirutinkan satu minggu tiga kali nah ketika kita rajin berolahraga memang akan memberikan efek setawet muda yang tersebut anti-aging jadi ketika orang yang rajin olahraga dengan yang jarang mungkin akan kelihatan perbedaan dari kulitnya tapi kalau memang kita tidak bisa untuk melakukan olahraga yang rutin kita pakai saja alat ini ya bapak ibu ya kita akan mendapatkan manfaat yang sama nah sirkulasi darahnya akan meningkat dengan terahat bioaktif lalu bapak dan ibu ketika menggunakan alat ini ya mungkin akan mulai ngerasa rileks nah setelah selesai ya bapak ibu akan merasakan ngantuk nih biasanya ya ngantuk karena memang dia memberikan sinyal untuk tubuh kita beristirahat jadi memang sebaiknya tidak menggunakan di pagi hari ketika mau memulai aktivitas ataupun ketika mau nyetir deh kalau monyetir mungkin sebaiknya jangan ngeret takutin nanti malah ketiduran nah kalau mau ya sore menjelang tidur itu boleh bapak ibu untuk menggunakannya nah selanjutnya bapak dan ibu dengan penggunaan rutin dari bioaktif ini bisa membantu untuk menjaga fungsi ginjal kita menjadi lebih sehat nah kalau udah sehat fungsi ginjalnya maka kita akan mendapatkan kesehatan-kesehatan lainnya diantaranya ya yang saya ketahui disini kita bisa meningkatkan fungsi prostat dan mengurangi gejala-gejala sering buang air kecil nah biasanya kalau orang yang sakit gula diabetes kan sering sekali bulak-balik kamar mandi nah itu memang sudah ada permasalahan dari organ organ pankrease yang tidak bisa menghasilkan gula yang sehat nah oleh sebab itu pastikan bapak dan ibu untuk penggunaan alat ini pun kita ada disclaimer-nya ya kita ada disclaimer-nya jadi kalau misalnya bapak ibu yang memiliki gula darah yang tinggi atau mungkin ada tenus yang tinggi atau demam tinggi sebaiknya tidak menggunakan dulu konsultasikan dengan dokter nah kalau sudah normal sudah sembuh itu boleh untuk menggunakan lagi untuk bisa membantu sel tubuhnya metabolismenya menjadi lancar nah untuk kontradiksi lagi selainnya diperhatikan untuk yang mungkin sedang menstruasi ataupun hamil menyusui anak-anak itu sebaiknya tidak menggunakan dari mesin ini terus yang menggunakan alat pacu jantung ataupun punya implan yang terbuat dari logam seperti implan jantung alat pacu jantung terus ada yang tertanam yang seperti alat elektronik dalam tubuh itu sebaiknya memang tidak disarankan untuk menggunakan tapi kalau misalnya contohnya untuk implan gigi misalnya gigi itu tidak masalah untuk menggunakan alat tersebut nah untuk yang kalau Bapak Ibu punya alat ini perhatikan ya untuk yang hipertensi juga diperhatikan untuk dicek dulu berapa hipertensinya kami khawatir karena sumber tubuhnya mungkin memang sudah cenderung tinggi atau dia punya permasalahan sensitif terhadap suhu malah ketika dia menggunakan alat ini malah terjadi kontradiksi yang menyebabkan kesehatannya malah jadi terganggu gitu nah itu kira-kira Bapak Ibu ya disclaimer-nya nah untuk mendukung tubuh kita sehat dengan teknologi teknologi alat nah kita juga pastikan tadi kan untuk menu juga hidup yang sehat adalah nutrisi ya Bapak Ibu ya pastikan asupan makanan itu sudah bagus nah tetapi kalau misalnya ternyata Mbak Desi saya belum bisa nih 4 sehat 5 sempurna atau masih sering jajan dengan jorok nah Bapak Ibu memang pastikan tercukupi dengan suplemen nah penting sekali sebetulnya Bapak Ibu suplemen dalam tubuh kita untuk menambal ya untuk menambal nutrisi yang masih kurang kenapa? karena dengan asupan suplemen ini bisa membantu sel kita pun menjadi lebih sehat nah kalau selnya sudah sehat nah ya timbulnya memang pasti kita akan memiliki tubuh yang lebih prima nah kalau misalnya kita punya disini kita ada 4 seri Bapak Ibu kita punya gen cell kita punya gen level kita punya gen moon dan gen talk memang sebelumnya memang untuk semuanya ini memang belum semuanya mendapatkan izin dari Bepom jadi kita belum bisa memasarkan secara bebas tetapi untuk yang saya dapat info kita bisa untuk yang gen level nah dimana gen level ini untuk meningkatkan fungsi liver kalau fungsi liver kita sudah sehat maka dia bisa membantu untuk tubuh kita dalam menetralisi racun-racun jadi untuk ginjal sendiri dia bisa membantu tubuh kita dalam menetralisi racun-racun dalam tubuh sehingga tidak tersebar ke dalam tubuh kita jadi tubuh kita tetap sehat kalau misalnya ginjalnya bermasalah tentunya itu akan menyebabkan komplikasi-komplikasi penyakit lainnya dimana kalau sudah sakit ginjal semuanya sudah harus diukur termasuk cairan tubuhnya pun tidak bisa banyak-banyak untuk masuk karena kerja ginjalnya menjadi berat tetap pun herbal-herbal kalau sudah sakit ginjal pun diperhatikan tidak mengonsumsi herbal yang berat-berat karena bisa memicu kerja ginjal yang lebih berat nah kalau misalnya bapak ibu apa namanya ingin tampil sehat maksimal ya pastikan memang asupan nutrisinya juga tercukupi nah apalagi yang namanya jentox nih jentox ini adalah untuk detoksifikasi tubuh karena pencernaan itu adalah organ yang menjadi senter kesehatan kita 70% imun kita itu tergantung dari kesehatan dari sistem pencernaan kita kalau pencernaan kita bermasalah ya bapak ibu mungkin akan terlihat menjadi orang yang mungkin gampang sakit kenapa? karena pencernaan ini pusat setiap kita makan harus diproses di pencernaan kalau pencernaan bermasalah artinya nutrisinya tidak bisa terserap ke organ-organ lainnya yang membutuhkan kita memiliki jentox untuk mendetoksifikasi mendetoksifikasi tubuh kita melalui pencernaan yang lebih sehat jadi kalau misalnya bapak ibu lancar BAB-nya nah itu udah bagus tapi kalau misalnya punya permasalahan seperti BAB yang kurang lancar memang butuh serat yang tinggi kita memiliki kandungan dari jentox yang bisa membantu tubuh kita tercukupi seratnya nah bapak dan ibu ya kita harus bisa menguasai apa yang masuk ke dalam tubuh kita kita harus memastikan tubuh kita memiliki asupan cairan yang cukup ya nutrisi yang cukup sehingga kita bisa sehat you can control everything in your life but you can control what you want to put in your body jadi itu adalah kewajiban kita untuk menjaga tubuh kita menjadi sehat jadi bapak dan ibu yang belum pakai ayo pakai beli produknya bisa tanya ke upline-nya ataupun yang sudah memperkenalkan terahertz detailnya kalau pada malam hari ini mungkin dirasa belum jelas dari kita tapi mudah-mudahan apa yang kami jelaskan pada malam hari ini bisa bapak ibu segera closing lah ya beli gitu gitu apakah bapak ibu ada yang mau bertanya disini silahkan saya buka sesi tanya-jawab kita masih ada waktu yang mau bertanya bisa buka mic-nya ya pak gimana pak silahkan bapak ibu yang mau bertanya masih ada sedikit waktu ini cuma 13 boleh sih jadi belum bisa ada undian betul sekali pak kita tadi minta minimal 20 ya pak jadi mudah-mudahan bulan minggu depan minggu depan ya bu bapak ibu ya kita tabung ya pak Indra ya kita lihat lagi kita lihat lagi apakah minggu depan bisa akumulasi ya diakumulasi ya diakumulasi jadi kita tabung ya pak Indra 20 orang aja bulan minggu depan ya kita bisa tambah hadiahnya oke apakah ada yang mau bertanya boleh tunjuk tangan ya atau sudah jelas oke oke mudah-mudahan tidak bosan bersama kita sampai ketemu lagi minggu depan dan di event-event TerraHearts lainnya saya pamit undur diri sampai jumpa lagi bapak dan ibu selamat malam terima kasih ibu Desi selamat malam bapak ibu terima kasih sampai ketemu minggu depan bye-bye bye bye selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam